assalamualaikum apa kabar teman teman kembali lagi bersama abie channel di video kali ini saya akan share resep selai papaya rosella nah teman teman di rumah yang mempunyai tanaman papaya dan ada buah yang masih mentah atau mengkal bisa membuat selai ini lho bisa dikatakan selai ini modelnya sedikit sekali karena untuk bahan dasarnya buah papaya kita tidak perlu membelinya disini saya akan memakai bunga rosella sebagai penambah aroma rasa dan warna kenapa saya pilih bunga rosella karena bunga rosella sangat mudah didapat dan rasanya ada masamnya sehingga kita tidak perlu menambahkan asam citrat ke dalam selainnya yuk simak video ini hingga habis agar teman teman bisa mempraktekannya di rumah oh iya jangan lupa like share dan subscribe apabila ada pertanyaan silahkan teman teman isi di kolom komentar bahan bahannya adalah gula 750 gram garam setengah sendok makan kayu manis atau keningar secukupnya cuci bersih bunga rosella ungu secukupnya yang sudah dicuci bersih pewarna makanan ungu pewarna makanan ungu dan ini dia bahan utamanya pepaya yang masih mentah sebanyak 1 kg kupas dan buang bijinya lalu cuci bersih potong kecil-kecil papaya seperti ini untuk memudahkan dalam memblender selamat menikmati dan setengah setengah jangan lupa yang terkinkan ketakutan 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 setengah ketakutan Setelah itu, blender semua pepaya dan diberi sedikit air untuk memudahkan dalam memblender Halusnya kira-kira seperti ini ya teman-teman Masukkan air ke dalam panci Masukkan kayu manis Masukkan bunga rosela Didihkan hingga aroma dari kayu manis keluar Masukkan pepaya yang sudah dihaluskan Masukkan garam Gula Masukkan sedikit pewarna ongo Lalu aduk hingga rata Masukkan ke dalam panci Masukkan kayu manis Kayu manis ini saya ambil dari rebusan bunga rosela Masukkan air rebusan bunga rosela yang sudah disaring Lalu aduk Masukkan air ke dalam panci Dan tekstur pepayanya seperti selai Dan jangan lupa untuk diaduk terus ya Agar tidak gosong Nah kalau sudah seperti ini Artinya selai sudah matang dan siap dipakai Lihat Lihat Cantik bukan selainya? Siapa sangka selai sayena ini berasal dari pepaya Rasanya enak Rasanya enak dan tidak terasa rasa pepayanya sama sekali Bahkan rasanya menyerupai selai nanas Saya biasanya membuat selai dari tomat dan belewa Bahan-bahan ini saya buat selai Apabila harganya sangat murah sekali Dan untuk rasa tetap enak seperti selai nanas Selamat mencoba Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk membangun channel ini Untuk upload hampir setiap hari Dan jangan lupa juga untuk follow instagram dan facebook api channel Terima kasih Terima kasih